Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nafi Wulandari NIM 1820 20 10 85 Disini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dina Oktarina Yang menjelaskan tentang perdomaan penilaian kelas Saya akan menjelaskan tentang teknik menghitung nilai akhir Baiklah teman-teman Disini saya menjelaskan tentang teknik Menghitung nilai akhir Saya menggunakan perdomaan dari buku evaluasi kita ini Diharapkan teman-teman untuk membuka halaman 268 Disini tertera rumus untuk menentukan nilai akhir Nah untuk menentukan nilai akhir Yang akan diberikan kepada seorang siswa Bisa menggunakan beberapa rumus Disini ada 4 rumus Dan rumus ini tidak digunakan semuanya Tetapi salah satunya saja tergantung kepada tugas apa saja yang akan dinilai Misalnya untuk rumus pertama yaitu Rumus dengan menghitung rata-rata nilai hasil ulangan harian Dan ujian kenaikan kelas Jadi yang dihitung itu adalah Hanya nilai dari hasil ulangan harian Yang disebut tes formatif Dan nilai dari ujian kenaikan kelas Atau kelulusan yang disebut sebagai sumatif Nah disini rumusnya adalah Na sama dengan F1 F1 disini maksudnya adalah nilai formatif 1 Ditambah F2 Ditambah F3 Ditambah F4 F disini adalah F2 disini adalah nilai hasil tes formatif 2 Begitu juga seterusnya Kemudian ditambah 2S 2 disini adalah bilangan konstan Bilangan konstan itu maksudnya adalah bilangan yang sudah ditentukan Dan S disini adalah nilai tes sumatif Kemudian per N N disini adalah banyaknya tes formatif yang dilakukan Dibagi 3 3 disini juga termasuk bilangan konstan Yaitu bilangan yang sudah ditentukan Sebagai contoh Saya ambil contoh dari buku disini Seorang guru biologi Memiliki tes formatif sebanyak 5 kali dalam 1 semester Dan 1 kali ujian sumatif Seorang siswa mendapatkan nilai dari hasil ujiannya sebagai berikut Nah telah dijelaskan tadi Bahwa rumusnya adalah Na sama dengan F1 Ditambah F2 Ditambah F3 Ditambah F4 Dan seterusnya Maksudnya disini Maksudnya F1 F2 F3 F4 Ini adalah Banyaknya Berapa kali nilai tes formatif itu dilakukan Nah Di pada contoh tadi kan Nilai tes formatif itu dilakukan sebanyak 5 kali Maksudnya disini Maksudnya disini Maksudnya disini Maksudnya adalah Berapa kali tes formatif itu dilakukan Nah disebutkan pada contoh tadi adalah sebanyak 5 kali Maksudnya disini F1 sampai F5 ditulisnya Yaitu nilai tes formatif F1 Yaitu nilai tes formatif F1 Tes formatif F2 Tes formatif F3 Tes formatif F4 Nah dapat disimpulkan sebagai berikut Untuk nilai-nilai dari tes hasil formatif Yaitu yang pertama Pada nilai hasil tes formatif F1 yaitu 8 Nilai hasil tes formatif F2 yaitu 7 Nilai hasil tes formatif F3 yaitu 6 Nilai hasil tes formatif F4 yaitu 6 Nilai hasil tes formatif F5 yaitu 7 Jadi dapat ditulis seperti ini Nah ini adalah F1, F2, F3, F4, dan F5 Kemudian rumusnya disini ditambah dengan 2S 2 ini adalah bilangan konstan dan S ini adalah nilai hasil tes formatif Nah nilai hasil tes formatif disini Dicontokan yaitu mendapatkan nilai 8 Ini 8 ya teman-teman Maka jadi disini adalah Nilai hasil tes formatif tadi Ditambah dengan 2 bilangan konstan Dan dikali oleh nilai hasil tes formatif yaitu 8 Dan nilai hasil tes formatif disini Yaitu dibagi oleh Banyaknya nilai Banyaknya tes formatif yang dilakukan Yaitu dicontokan sebanyak 5 kali Maka nilai hasil tes formatif yaitu F1, F2, F3, F4, F5 ini Yaitu 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 dan ditambah 7 Dibagi oleh 5 karena 5 adalah banyaknya tes hasil tes formatif itu dilakukan Kemudian setelah dijumlahkan dan dibagi hasilnya yaitu 6,8 Dan ditambah ini adalah hasil dari perkalian antara bilangan konstan dan nilai hasil tes formatif yaitu 8 Menjadi 2 ke 8 sama dengan 16 Nah 6,8 ini yaitu hasil dari penjumlahan nilai hasil tes formatif dan banyaknya tes formatif yang dilakukan itu Dijumlahkan dengan perkalian antara bilangan kontan dan nilai hasil tes formatif tadi 6,8 ditambah 16 Dibagi 3 3 disini adalah bilangan konstan Nah sudah diterangkan di awal 3 ini sudah ditentukan Tidak bisa diubah lagi ya Maka 6,8 ditambah 16 itu hasilnya adalah 22,8 22,8 dibagi 3 Dibagi oleh bilangan konstan tadi Hasilnya yaitu 7,6 Nah 7,6 ini dibelarkan menjadi 8 Kenapa dibelarkan menjadi atas? Karena dia di atas 5 Jika dia 7,5 7,4 atau 7,3 Dia menjadi 7 saja Maka dapat disimbulkan nilai akhir siswa tersebut pada mata pelajaran biologi adalah 8 Nah ini untuk menghitung nilai hasil ulangan harian dan ujian kenaikan kelas saja ya teman-teman Nah Nah kemudian kita menuju ke rumus kedua Nah rumus kedua ini digunakan jika mempertimbangkan nilai tugas, nilai ulangan harian dan nilai ulangan umum Nah jadi ada tiga Yang pertama tadi adalah hanya nilai hasil ulangan harian dan ujian kenaikan kelas Sedangkan ini ada nilai tugas Jadi ada tiga tes yang akan dipertimbangkan Yaitu nilai tugas, nilai ulangan harian dan nilai ulangan umum Dengan memberikan bobot untuk nilai tugas Jadi tugas-tugas tersebut sudah diberikan bobotnya masing-masing Yaitu misalnya nilai tugas itu sama dengan dua Nilai formatif atau nilai ulangan harian itu adalah tiga Dan memberikan nilai sumatif atau nilai ulangan umum yaitu lima Nah maka rumusnya adalah nilai akhir sama dengan dua Dua disini adalah bobot dari tes tersebut Tes dari nilai ulangan harian tadi yaitu dua Dikali t, t disini adalah nilai tugas Nah ditambah oleh tiga Tiga disini adalah bobot dari nilai harian atau Atau formatif Dan ditambah lima Lima ini disini ini kali ya teman-teman Dikali bukan ditambah lima, dikali u U disini adalah nilai ulangan umum Dan lima disini adalah bobot dari nilai ulangan umum tersebut Dan dibagi oleh sepuluh Sepuluh disini adalah jumlah bobot masing-masing tes Yaitu penjumlahan antara dua Ditambah tiga Bobot dua ditambah Di bobot tiga ditambah lima Sama dengan adalah sepuluh Nah contoh Saya mengambil contoh di buku ini juga Yaitu Seorang guru fizikal memberikan tugas sebanyak dua kali Melakukan tes formatif sebanyak lima kali Dalam satu semester Dan satu kali ujian sumatif Seorang siswa mendapatkan nilai dari hasil ujiannya sebagai berikut Teman-teman bisa melihat di buku evaluasi pada halaman 269 ya Nah jadi dapat disimpulkan bahwa diketahui Nilai tugas tadi kan contohnya Yaitu nilai tugas dilakukan sebanyak dua kali Nah contoh Pemberian nilainya yaitu Pada nilai tugas pertama Mendapatkan nilai tujuh Dan pada nilai tugas kedua Diberikan nilai delapan Maka rata-rata nilai tugasnya itu Nilai tugas pertama Dijumlakan oleh nilai tugas kedua Yaitu tujuh ditambah delapan Dibagi dua Dua ini adalah banyaknya Nilai Banyaknya tugas Banyaknya tes yang dilakukan Jadi Tujuh ditambah delapan Dibagi dua Sama dengan Tujuh koma lima Kemudian Keterangan kedua Pada nilai hasil tes formatif Nilai hasil tes formatif Di sini Tadi kan Sudah Dicontohkan Nilai hasil tes formatif itu Dilakukan sebanyak lima kali Maka Dapat dilihat Keterangannya seperti ini Pada nilai hasil tes formatif Satu Sama dengan enam Begitu juga dengan seterusnya Pada nilai hasil tes formatif Kedua yaitu delapan Ketiga yaitu lima Ketiga yaitu tujuh Dan kelima yaitu tujuh Maka Dari Nilai-nilai hasil tes formatif itu Dijumlahkan Kesemuanya dijumlahkan Jadi seperti ini Dan dibagi lima Lima ini adalah Banyaknya Tes dilakukan Yaitu lima Jadi enam ditambah delapan Ditambah lima Ditambah tujuh Ditambah tujuh Dibagi oleh lima Sama dengan Adalah enam koma enam Nah nilai hasil tes formatif Yaitu Tujuh Karena nilai tes formatif itu Dilakukan hanya satu kali Maka Langsung pada nilainya saja Yaitu tujuh Nah Untuk menghitung nilai hasil Akhir Siswa yang Sudah di Jumlahkan tadi Yaitu dengan rumus Di depan tadi Yaitu Nilai akhir Sama dengan Dua Dua ini adalah Bobot Masing-masing Bobot dari Nilai tugas Yaitu Nilai rata-rata tugas Tadi adalah Tujuh koma lima Jadi Dua digali Tujuh koma lima Ditambahkan oleh Bobot Bobot dari Nilai Tes formatif Dari tes formatif Yaitu Tiga Dikalikan oleh Hasil Rata-rata nilai formatif Yaitu Enam koma enam Kemudian Dijumlahkan lagi Dengan Bobot dari Tes formatif Yaitu lima Dan dikali oleh Nilai hasil tes formatif Yaitu Tujuh Ini Kemudian Dapat dilihat Yaitu Dua Dikali Tujuh koma lima Sambilkan adalah Lima Dijumlahkan oleh Tiga Dikali Koma enam Yaitu Hasilnya Sembilas Koma delapan Dan ditambahkan oleh Ini Tiga Tiga puluh Lima Tiga puluh Ini Hasil dari Lima Dikali Tujuh Kemudian Hasil dari Penjumlahan Lima Belas Ditambah Sembilas Koma delapan Dan dijumlahkan oleh Tiga puluh lima Yaitu Enam Sembilan Koma delapan Dan dibagi oleh Sepuluh Sepuluh Di sini Adalah Hasil dari Bobot Penjumlahan Dari Semua Bobot Yaitu Dua Ditambah Tiga Dan Ditambah Lima Yaitu Sepuluh Jadi Enam Puluh Sembilan Dibagi oleh Sepuluh Hasilnya Adalah 6,98 Dan Dibulakan Menjadi Tujuh Nah Sudah Saya Sebutkan Tadi Kenapa Dibulakan Menjadi Tujuh Karena Dia Di atas 6,5 Jika Dia 6,30 Atau 6,40 Dia Akan Menjadi 6 Saja Maka Nilai Akhir Siswa Tersebut Pada Mata Pelajaran Fizika Adalah 7 Baiklah Selanjutnya Kita Masuk Ke Rumus Yang Kertiga Yaitu Disini Rumus Digunakan Selain Untuk Menghitung Nilai Hasil Tes Formatif Dan Nilai Tes Formatif Juga Mempertimbangkan Kegiatan Kokulikuler Rumus Itu Nilai Akhir Sama Dengan 2 P P Disini Dimaksudkan Sebagai Nilai Tes Formatif Dijumlakan Dengan 2 Q Q Disini Dimaksudkan Sebagai Nilai Tes Formatif Ditambah R R Disini Adalah Nilai Kokulikuler Dibagi 5 5 Disini Adalah Bilangan Konstan Nah Kemudian Contoh Contohnya Saya Ambil Dari Buku Ini Teman Teman Bisa Melihat Halaman 271 Disini Dengan Contoh Siswa Pada Mata Pelajaran Fisika Diperoleh Nilai Tes Formatif 6,6 Nilai Tes Sumatif Sama Dengan 7 Ditambah Nilai Kokulikuler Yaitu 8 8 Nah Perhitungan Nilai Siswa Sebagai Berikut Menggunakan Rumus Yang Setelah Tercerita Tadi Yaitu Nilai Akhir Sama Dengan 2 P Dijumlakan Dengan 2 Q Ditambah R Dibagi 5 Maka Dapat Diambil Kesimpulan Yaitu Nilai Sama Dengan 2 P P Disini Adalah Nilai Tes Sumatif Yaitu 6,6 Jadi 2 Ini Dikali Ya Teman 2 Dikali 6,6 Ditambah 2 Q Disini Adalah Nilai Tesumatif Yaitu 7 Kan Tadi Nah Ini 2 Dikali 7 Ditambah 8 Yaitu Nilai Kokulikulernya Dibagi 5 5 Disini Bilangan Konstan Bilangan Konstan Yaitu Bilangnya Sudah Ditetapkan Kemudian Jadilah Ini Nilai Akhir Sama Dengan 2 Dikali 6,6 Yaitu Sama Dengan 13,2 Dijumlakan Dengan 14 14 Disini Hasil Dari 2 Kali Nilai Tes Sumatif Tadi 7 Ditambah Dengan 8 Kemudian Kita Jumlakan Kembali 13,2 Ditambah 14 Ditambah 8 Hasilnya Adalah 35,2 Dibagi Bilangan Konstan Yaitu 5 Maka Hasilnya Adalah 7,4 Dibulatkan Menjadi 7 Karena Dia Dibawah Dari 7,5 Maka Diambil 7 0,4 Tidak Maka Nilai Riswa Tersebut Pada Mata Belajaran Fisika Yang Menggunakan Rumus Memperken Kegiatan Kegiatan Kepulau Kuruk 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 7 Nah Kemudian Kita Masuk Kedalam Rumus Yang Keempat Yaitu Rumus Ini Digunakan Untuk Kepuluhan Mengisi Nilai Kedalam Nilai STTB STTB Adalah Surat Tanda Tempat Belajar Jadi Nilai STTB Disini Dimasukkan Sebagai Nilai Ijazah Nah Setelah Sesuai Melakukan Ujian Nasional Rumus Nya Adalah Nilai Dimasukkan Sebagai Nilai Ujian Harian Dibagi N N Disini Dimasukkan Sebagai Banyaknya Ujian Harian Itu Dilakukan Dijumlakan Dengan 2E 2 Disini Sudah Ditetapkan E Disini Dimasukkan Sebagai Nilai Ujian Nasional Dibagi 3 3 Adalah Bilangan Konstan Kemudian Contohnya Saya ambil Disini Teman Teman Bisa Melihat Juga Di Halaman 271 Yaitu Seorang Guru Akan Mencantumkan Nilai Akhir Pada STTB Seorang Siswa Siswa Tersebut Mengikuti Beberapa Ujian Harian Dengan Nilai Sebagai Berikut Ujian Harian Pertama Diberoleh Nilai 7 Ujian Harian Kedua Diberoleh Nilai 7 Kemudian Ujian Harian Ketiga Diberoleh Nilai 8 Dan Hasil Ujian Nasional Diberoleh Nilai 6 STTB Adalah Bisa Disimpulkan Nilai Akhir Sama Dengan Sigma H H H Disini Tadi Ujian Harian Ujian Harian Dilakukan Sebenarnya Tiga Kali Yaitu 7 Disini Ujian Harian Pertama Ujian Harian Kedua Yaitu 7 Dan Ditambahkan Nilai Ujian Harian Ketiga Yaitu 8 Dibagi 3 3 Disini Banyaknya Ujian Harian Harian Tadi Dilakukan Yaitu Sebanyak 3 Kali Kan Kemudian Dijumlakan Dengan 2 E Disini Adalah Nilai Ujian Nasional Yaitu 6 Jadi 2 Dikali 6 Disini Dikali Ya Teman Teman Kemudian Dibagi 3 Yaitu Bilangan Konstan Kemudian Kita Jumlakan Dulu Nilai Ujian Harian Tadi Dibagi Kemudian Dibagi Dengan Banyaknya Ujian Harian Tersebut Dilakukan Hasilnya Menjadi 7,3 Ditambah Dengan Perkalian Antara 2 Dengan Hasil Ujian Nasional Yaitu 12 2 Dikali 6 Adalah 12 Kemudian 7,3 Dijumlakan Dengan 12 Dibagi 3 Yaitu Bilangan Konstan Kemudian Menjadi 19,3 7,3 Dijumlakan Dengan 12 Sama 19,3 Maka Dapat Disimpulkan Nilai Akhir 19,3 Dibagi 3 Jadi Nilai Akhir 6,4 6,4 Ini Dibulakan Menjadi 6 Karena Di bawah Dari 5 Jadi Menjadi 6 Jika Di atas 5 Menjadi 7 Misalnya 6,7 Atau 6,6 Atau 6,8 Dia Menjadi 7 Maka Nilai Akhir Yang Dicantumkan Pada STTB Untuk Sesuatu Sebut Adalah 6 Nah Teman-teman Itulah Tadi Penjelasan Dari Saya Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Dan Kepada Allah Saya Mohon Ampun Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima